Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit, salam suge, salam waras, salam sehat Di kandangnya milik Mas Daryono ini Ini di desa Masuknya dusun apa tuh Mas? Dusun 4 Sukanegeri Dusun 4 Sukanegeri? Iya Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah ini Ini ada sapi PO dengan sapi berangus ini PO-nya bobot perkiraan 6 kintal ya? Kurang lebih lah Ini 6 kintal kemarin sudah dicek Sama pedagang sapi perkiraan sudah bobot 6 kintal Usia berapa tahun PO ini Mas? Sekitar 2 tahunan 2 tahun Itu berangus bobot 6 kintal lebih dikit Yang itu 6 kintal berapa? Kemarin 6-6 itu 6-6 ya? Mas untuk PO sama berangus paling cepat mana kalau digemukkan? Pengalaman dari pengalaman Tergantung sapinya sih yang enak sih yang PO yang cepat mah Cepat besar? Iya Oh katanya PO katanya lambat malah ini cepat besar? Iya Untuk harga katanya jauh lebih murah? Ya tergantung sapinya sih bentuknya kayak apa? Tergantung Tergantung sapinya Kalau ini angka penawaran kemarin berapa? Kurang lebih dari atas 20 lah 20? Enggak mampu dia 27 enggak mampu? Kurang lebih dari orangnya sih suka apa enggaknya sih sapinya? Oh tergantung suka enggak? Ini gerobakan? Iya Ini biasa untuk gerobakan? Enggak kalau gak gerobakan kan belum-belum diajar ini cuma untuk sapi ingon aja ini Untuk khusus penggemukan? Di sini sudah berapa bulan digemukan? Ini dari kecil ini Wah dari kecil? Indukan sendiri ini Indukan sendiri Awalnya dulu ternak berarti Iya Sekarang fokus penggemukan Bedanya apa mas antara ternak dengan penggemukan? Kalau penggemukan cepat hasil sih kalau harganya Tapi sekarang ini susah banyak penyakit sih Kenapa? Ya karena tau sendiri harganya naik turun-naik turun Jadi gara-gara penyakit harga ikut Jadi penyakit juga Ngeri Tapi gak ada penyakit lato-lato kan? Gak ada Alhamdulillah ini gak ada Gak ada PM kan gak ada? Gak ada Tapi tetap harga ngaruh Ngaruh ya Walaupun gak ada penyakitnya karena musimnya jadi ikut ancur harganya Wih 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 Untuk hariannya makannya apa mas? Onggo sama CGF sama deda bekatul aja Sama hijaunya odot sama Order sama rumput Puh ini Ini sudah ditawar berapa mas berangus? Kurang lebih di atas 30 lah ini mak Ini 30-an ya Puh gedenya panjang ya Gede panjang usia berapa ini? Sekitar 4 tahun lebih ini Ini 4 tahun lebih Ini perkiraan bisa bobot 1 ton tau ini? Gak mampu kakinya Paling mentok 7,5-8 lah ini Paling mentok 8? 8-an itu 8-an Oh teracaknya kecil ya? Iya Berarti ini udah bobot maksimal ya? Maksimal ya Keluar gak nama sini mas besok? Insya Allah keluar ini Keluar ya? Insya Allah keluar semua ini Udah lah Udah ditawar berapa? Ya kemarin bakul udah 30 lebih lah 30? Lebih? Lebih Satu ini? Wah mantap 30 lebih Ini maaf mas Berapa diingunya berapa bulan? Kalau ini lama ini hampir 1 tahun ini 1 tahun modal berapa? Dulu modal sekitar 25-an ini 25? Iya 1 tahun sudah ngangkat 30? Iya Wih Berarti 1 bulan gak ada 1 juta ya mas? Gak ada karena itu maruh harga Hah? Kalau harganya kayak dulu Bisa 1 juta lebih Karena harganya itu naik turun Naik turun Jadi ya gimana lagi? Agak kecewa mas? Iya iya agak kecewa Agak kecewa Kalau dulu bisa sampai 1 juta per bulan ya? Bisa Bisa Dulu kan timbangan bisa di atas 50 Sekarang kan 47 47-46 47-46 Sekarang hanya Mampu 47-46 Kalau dulu 57 ya? Dulu bisa 53 lah Data 50 lah pokoknya Ini udah dikasih karpet Iya Mas jadi kalau pakan serba yang tadi disebutkan Untuk dihitung-hitung ketemu gak tau mas? Hmm? Ketemu gak tau? Sebenarnya sih ketemu Tapi berhubungan harganya kayak gini Ketemunya nipis Nipis atau rugi? Nipis ini Kalau Nipis maksudnya balik modal aja udah untung? Iya Asal gak rugi? Ya karena dulu ambilnya udah mahal Ambilnya udah mahal ya? Kalau ambilan sekarang ya gak mungkin rugi Karena harga sapi kan sekarang Turun Turun ya Praktis Sudah tahun yang lalu ini Jadi harga sapi kan masih mahal Harga sapi masih mahal Dibandingkan sekarang Sekarang ya Harapannya masnya sendiri apa sekarang? Harga normal lah Penjualan enak gitu aja Harga normal penjualan enak Ini yang perlu dituntut itu sebenarnya pedagang pemerintah Apakah pasti masih kayak gini? Sebenarnya pemerintah juga ikut andil lah Ikut andil pemerintah? Iya Jadi harga juga biar gak dipermainkan gitu Jadi kalau pemerintah berarti urusan pemerintah Biasanya surat menyurat ya mas? Bisanya ya Surat menyuratnya susah sekarang Selain susah mahal loh mas Jadi pengaruh banget ini Jadi artinya gak bisa nyebra Gak bisa keluar daerah Yang biasanya lancar terhambat Ini yang biasa mempengaruhi Apa namanya Harga jual sapi itu Turun praktis Jadi yang kena imbas tetap peternak ya Petani Petani sapi Peternak Pedagang gak mau ya Kalau harga tinggi Bukan gak mau gak laku Mereka berani beli Mahal tapi bingung jual Karena sekarang kan penjualan susah katanya Susah banget Banyak sapi penjualan susah Sekarang aja mau nyebrang susah mas Bopet enam kintal Enam puluh ya Jadi comborannya Ada gak mas harian Comboran Cuma ini aja Onggok Onggok CGF sama Bekatul Cuma itu aja ya Ini Bekatul Ini Bekatulnya Ini CGF udah berapa Sekarang Sekarang udah 250 250 Wangi banget ya CGF itu apa sih intinya Intinya ini Bekenganun Jagung Menir jagung Iya Jagung kan dibikin minyak Menirnya Sama onggok itu Hidupnya cuma Odot Gak pernah rumput mas Jarang Oh jarang ya Odot punya lahan berapa Alah cuma Kurang lebih Seprapat lah Seprapat Untuk sapi ini Sudah gak perlu ngarit Enggak Dua ekor Enggak Sisa Seprapat Seper empat Sisa Sapi dua ekor ya Kalau sapi empat Cukup gak Cukup Seper empat Cukup Tapi dibantu Onggok sama ini juga Tetap Sapi berapa Mentok untuk Lahan seperempat Tanam odot Lima lah Mentok itu Udah ya Tapi jantan Kalau betina Kalau betina Kan makannya Raku sih Jadi minimal Kurang lebih cukup Tapi Sampi Nganu rumput Ngarit Iya Berarti Kalau babonan Betina Lahan seperempat Tanpa ngarit Cuman pakai Onggok yang Sama dengan ini Itu berapa ekor Kalau tanpa ngarit Babon lima Kalau dibantu Ngarit Satu ton lah Satu bulannya Sudah gak akan ngarit Kalau musim kemarau Kayak gini sih Kan mati Bertumbuhannya Kurang odot Oh iya ya Sekarang sudah Jarang hujan Makanya itu Jadi seperempat Kalau musim Kayak gini Gak bakal cukup Gak cukup Tapi kalau musim hujan Cukup Karena satu bulan Sekali bisa Diambil Kalau sekarang Bisa sebulan setengah Satu bulan Satu bulan Satu bulan Satu bulan Baru diambil Karena kan Bertumbuhannya kurang Mau dipupuk mati 6 bulan Sekali harus Di rumah jakan Kalau odot Senggak sih Asal tergantung Ngambilnya dari Mepet Enggak Popok rajin Rajin Popok Taya Telepong ini Sudah cukup Cukup ya Sama Beli aja Enak Penggemukan apa Enak Breeding Tergantung Modalnya sih Mas Kalau modalnya Saya banyak Sebanyak Enak Penggemukan Mas Karena cepat Hasil Cepat hasil Kalau misalnya Tiga bulan Keluar Tiga bulan Keluar Kalau indukan Minimal kan Satu tahun Baru mana Mas Belum besarnya Belum besar Satu tahun Masih satu bulan Dua bulan Minimal dua tahun Baru keluar Sampai itu Kelamaan Kalau dihitung-hitung Keuntungan Antara ternak Dengan Penggemukan Yang ternak kan Satu tahun Baru bati Penggemukan Satu Tiga bulan Bongkar Nah ini Kalau dihitung Sama-sama Dihitung semuanya Satu tahun Setengah Yang ternak Dijual Penggemukan Berapa kali jual Terus dihitung-hitung Banyak mana Ya sebenarnya Banyak pengembangan Kayak gini sih Kalau saya ngitung Banyak pengembangan Karena kita bisa Kalkulasi Tiga bulan Kita timbang Hasil berapa On Kan kalkulasi Dengan pakan Satu bulan Pakan habis berapa Nanti ketemu Kalau Berarti Kalau Ternak itu Jangan diharap Untuk hasil ya Ya kadang-kadang Kalau minta kawin Tiga kali Empat Lima kali Belum tentu Belum tentu jadi Kalau setahun Sekali mana Hasilnya Hasil berkena Satu tempat Kalau setiap tahun Mana Tapi kadang-kadang Dua tahun Cuma sekali Karena susah Saya pernah kemarin Minta kawin Sembilan kali Saya jual Nepot Benar ya Kalau untuk penyakit Antara jantan Dengan babonan Itu Rawan mana Sama aja Oh sama Musim PMK ya Sekarangnya sama aja Sekarangnya Sama Sama Gak ada bedanya Semua berkesempatan sakit Ya Begitu Mas ini maaf Pager keliling Sapi memang Gak aman Untuk smoteras ini Aman sih Mas Karena kan Dari luar gak kelihatan Kalau Gak dipager Bahaya Bahaya kan kelihatan Dari luar Oke oke Mas Daryono ya Di Desa Suka Negeri Kejamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Satu pesan Untuk teman-teman Yang pengen Ternak sapi Atau penggembukan sapi Apa yang harus Disiapkan Siap mental Jangan menyerah Berjuang terus Mudah-mudahan Pemerintah bisa menaikkan harga Tanik sapi Begitu aja Iya Jadi Jangan Pemerintah Jangan Diam saja Iya Kalau harga hancur kayak gini Tolong pemerintah Ikut handil Ikut handil Turun ke lapangan Terus perbaiki harga Iya Terus yang susah Ya dipermudah Iya kan Iya Biar Peternak Tidak jadi korban Iya Terima kasih semuanya Pecinta Ternak sapi Salam ngarit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya